Temanya mengenai pengaturan perdagangan elektronik, khususnya tadi kita bahas mengenai sosial commerce. Sudah disepakati besok pulang ini revisi Permendag 50 2020 akan kita tanda tangani. Ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten, ini saya diundang Pak Teten terus dengan Pak Teten juga dari Bodiari, Pembinko juga tadi dan minyak lain-lain juga sudah. Yang pertama nanti isinya, sosial commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa, promosi barang jasa. Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, tidak boleh lagi. Dia hanya boleh untuk promosi, seperti TV ya, TV kan iklan boleh kan, tapi TV kan jualan, tidak bisa terima uang kan, jadi dia semacam platform digital gitu. Jadi tugasnya mempromosikan. Yang kedua, tidak ada sosial media dan ini tidak ada kaitannya, jadi dia harus dipisah. Sehingga tidak algoritmanya itu, tidak semua dikuasai. Dan ini mencegah penggunaan data pribadi, apa namanya, untuk kepentingan bisnis. Itu yang satu dan dua.